Karena kemarin pagi itu habis sholat, mbak Deng itu telpon, jeng Ana, korban di mana? Ada mbak, di deket rumah sama di Jawa. Begitu dikasih informasi dari berita-berita itu, saya gak percaya. Orang kemarin masih telpon saya, tanya lebaran, potong korban di mana? Terus tadi pagi itu saya telpon-telpon terus, penomernya mbak Rini gak diangkat. Terus juga seperti gak dapet sinyal, saya WA mau tanya kebenarannya mbak Rini apakah benar? Terus jam berapa tadi? Jam 9, saya telpon kembali. Langsung si Ami angkat, jeng Ana, mbak Rini sudah gak ada. Saya kaget, gak percaya. Gitu, gak adanya kan gak sakit kan? Saya bilang, enggak ceng Ana, gitu. Karena kemarin pagi masih telpon sama saya, mau silaturahmi juga. Rencana hari Sabtu depan, saya juga ada rencana untuk biasa santunan. Yatung-yatung itu selalu mbak Rini S. Bondon sama Bayu yang selalu nemuin ya. Dari masih kecil Bayu sampai sekarang sudah besar. Dari mbak Rini sakit, sering ambil herbal juga sama Bayu. Jadi gak percaya saja mbak Rini itu gak ada. Dan terakhir sebelum puasa, kemarin itu ketemu sama mbak Rini, saya sempat bisik-bisik. Mbak Rini ini COVID sudah mulai meregani, nanti kapan-kapan kita umur lagi. Terus mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Nanti kita haji-barni ya mbak Rini, gitu. Itu waktu terakhir sebelum puasa saya mengadakan nyatung jatuh itu. Bisik-bisik sama mbak Rini S. Bondon di tempat praktek saya. Mudah-mudahan mbak Rini S. Bondon dalam keadaan Bismillah Khotimah. Karena memang meninggalnya benar-benar tidak sakit. Bahkan dalam keadaan tidur, keluarga gak pada tahu, gitu. Dapat kabar artinya memang benar-benar tidak sakit, gitu. Gulanya normal, juga hipertensinya normal. Artinya ya masih silat murah minyak bagus sama keluarga ngumpul, gitu. Minggu lalu juga sempat, gitu ya, lihat biasa, lihat status. Janganlah, gitu, suka tanya kabar. Saya juga pesen, mau pesen pepes. Biasanya bikinin pepes saya, makanan saya, itu rajin dikirim ke klinik. Tapi, Alhamdulillah, mbak Rini S. Bondon, gak ada ini. Benar-benar saya merasa tidak, tidak merasa mbak Rini itu sudah mengundang. Yang merasa masih hidup, gitu, masih sehat. Karena memang dalam keadaannya sehat, merafiat, gitu. Selama saya menanganin mbak Rini dari sakit, ya, sampai mbak Rini itu sehat. Sosoknya sangat luar biasa, ya. Artinya, pertama, ibadahnya untuk baca Al-Quran, ya, terus, apa, kuasanya itu sangat luar biasa, mbak Rini S. Bondon. Karena saya selalu, mbak Rini kandang gula supaya stabil, normal, gitu ya, paling dibawa untuk ibadah, artinya kuasa, gitu ya. Karena rencananya, memang saya ada rencana mbak Rini itu untuk, untuk depan itu mau menjalankan ibadah umroh bareng. Karena sudah beberapa kali, ya, saya lewat mbak Rini itu berangkat umroh. Jadi, suasaknya mbak Rini itu sangat luar biasa, ya, artinya berbaginya, kalau telepon, WA, gitu ya, selalu mengingatkan anak yatim biatuku, ya, Jeng, gitu ya. Bayu, ya. Betul. Khusus anak yatim biatiku, yatim biatiku, itu harus, itu selalu, WA, telepon, itu selalu baik, berbaginya, itu bagus sekali. Dan mau meninggal juga, eh, kata mbak, mbak Emi, semuanya keluarganya itu, selalu baik, ya, sering selatu rohmi. Selatu rohmi, lebih ditingkatkan. Hmm, terus juga lebih tenang, katanya, ya, sering masak, gitu, dibagi sama keluarga, sering ngumpul-ngumpul, itu yang enak. Sering saya juga ditelepon, ceng, anak, mau makan apa, masakan apa, gitu ya, karena pepesnya enak banget, pepes ikannya. Saya suka masakannya mbak Rini S. Bonbon, jadi memang sudah, sudah serasa keluarga, sudah serasa ini, ikatan kakak beratik saya sama mbak Rini S. Bonbon. Selatu rohmi-nya sangat bagus. Hai, y'all, selamat menikmati. Selamat menikmati.